Ketua DPR tahun 2024 sampai tahun 2029 Puan Maharani mengingatkan 580 anggota DPR yang baru dilantik untuk tetap mawas diri dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat. Alasannya, DPR menjadi salah satu lembaga yang terus menjadi sorotan publik dalam melakukan tugas, fungsi, dan berbagai agenda kerjanya. Puan juga mengatakan partisipasi dari seluruh komponen masyarakat, media masak, beres, kaum intelektual, akademisi, mahasiswa, LSM, omas, dan lain sebagainya untuk ikut memberikan masukan, pandangan, dan kritik terhadap berbagai kebijakan negara yang akan diambil. DPR siap bekerja sama dengan berbagai elemen masyarakat untuk memberikan pandangan, saran, dan kritik yang ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Lebih lanjut, Puan mengatakan, anggota DPR yang baru dilantik perlu merasa bangga berada dan bekerja di gedung DPR yang penuh sejarah perjalanan bangsa. Menurut Puan, anggota DPR baru perlu merasakan getaran panggilan sejarah untuk berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi rakyat.